selamat menikmati dimanapun anda berada syukur Alhamdulillah kita sampaikan kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan mencurahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua sehingga kita hampir di ujung dalam menempuh perjalanan bulan Ramadan ini demikian juga salam dan salawat kita sampaikan kepada jujungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya Saudara PNF yang saya muliakan dalam perjalanan bulan Ramadan ini PNF sebagai lembaga independen untuk kegiatan-kegiatan riset dan pelayanan mencoba untuk mengisi bulan Ramadan ini dalam sekup untuk mengulik kaitan antara spiritual dan riset dimana basis dari PNF adalah riset oleh karena itu bagaimana pandangan dari para pengisi acara yang sebagian besar itu adalah para perisil yang berumur muda untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya dengan mengurekan dengan menelisik dari sumber-sumber agama sebagai sumber inspirasi mungkin kita masih ingat episode yang pertama adalah tentang bagaimana pengalaman dari peneliti PNF di luar negeri itu maksudnya adalah bahwa kehidupan keagamaan itu sudah tersebar di seluruh dunia sehingga kalau kita ingin melakukan perjalanan-perjalanan sains dan studi dan sebagainya dimanapun bisa dilakukan tanpa khawatir untuk ketinggalan dalam aspek-aspek ritual keagama nah kemudian juga topik yang menyangkut masalah bagaimana para peneliti Islam para peneliti Muslim untuk menggali keilmuan yang kita sebut dengan era keemasan zaman tengah-tengah abad yang lalu itu juga merupakan sebuah galian untuk menimbulkan inspirasi bagaimana kita bisa mengikuti cara berpikir para ilmuwan tersebut kemudian juga tentang bagaimana pengobatan atau pencegahan suatu penyakit yang dilakukan oleh Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam yang notabene sebagian adalah berbahan herbal berbahan alamiah itu juga bisa menimbulkan inspirasi-inspirasi yang bisa kita petik sebagai seorang peneliti dan kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesehatan masyarakat demikian juga dalam tayangan selama 28 episode ini juga ada tayangan tentang masalah bayi tabung bahwa bayi tabung ini saat ini adalah sebuah jawaban untuk masyarakat yang mungkin ada persoalan-persoalan di dalam aspek melanjutkan keturunan dalam aspek melahirkan seorang anak ini adalah sebuah teknologi terobosan yang bisa ditempu tetapi bukan hanya teknologi tetapi ini bisa menimbulkan PR-PR yang harus kita pikirkan bersama bahwa keberadaan dan perkembangan bayi tabung ini jika dihubungkan dengan syariah islam kemudian dengan fikir dan sebagainya apa yang perlu kita antisipasi kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sistem pergaulan sistem perpajakan dan zakat dan sebagainya kita coba untuk menggali sampai seberapa jauh inisiatif atau ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bisa kita tarik dan menjadikan suatu yang bermanfaat bagi masyarakat kemudian ada satu lagi yang mungkin cukup menarik bahwa puasa itu bisa menimbulkan suatu proses metabolisme di dalam sel yang kita sebut dengan proses autofagi kebetulan autofagi ini ditemukan oleh ilmuwan Jepang yang menimbulkan suatu tantangan-tantangan tersendiri untuk sebuah riset untuk sebuah pengembangan yang akan datang sampai seberapa jauh autofagi ini yang ditimbulkan atau yang dipicu oleh puasa ini bisa bermanfaat untuk hal-hal yang lain misalkan untuk pengobatan kanker dan sebagainya episode-episode yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada masyarakat bukan hanya bisa bermanfaat agar bisa bermanfaat bagi masyarakat tapi juga merupakan PR bagi kami sebagai peneliti untuk bisa mengembangkan hal-hal yang berada di sekitar kita kemudian dalam episode di Skapur Sirih ini juga kita mengangkat tokoh perempuan yang setelah kami lakukan memang banyak tokoh-tokoh perempuan yang bisa diangkat dalam suatu episode tetapi setelah kami analisis kami lakukan pengkajian maka pilihan kami jatuh kepada istri Rasulullah yaitu Siti Aisyah karena beliau Siti Aisyah itu mempunyai peran yang bermacam-macam baik sebagai seorang ibu rumah tangga kemudian penggagas emansipasi dan kemudian seorang politisi dan sebagainya jadi suatu kehidupan sebagai seorang perempuan yang komplit yang mungkin saat ini juga sangat diperlukan peran-peran para perempuan untuk mengajak membawa masyarakat ini menuju kepada suatu lingkungan yang baik sehat dan kemudian seperti masyarakat madani episode yang lain dari rangkaian skapur sirih BNF ini telah menampilkan sekitar keamanan pangan baik keamanan pangan yang berasal dari importasi luar negeri maupun keamanan pangan yang berasal dari mungkin bisa menimbulkan persoalan di dalam negeri nah untuk keamanan pangan dari luar negeri kami berkolaborasi dengan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya karena institusi ini merupakan tupok sinya adalah melakukan penyidikan melakukan pemeriksaan semua barang-barang import dari luar negeri terutama dalam hal ini adalah pangan dan bahan-bahan pangan nah kemudian di dalam negeri juga tidak sedikit yang perlu kita cermati yaitu produk-produk yang berkaitan dengan hasil dari peternakan dimana selama ini kita kenal dengan atau kita tahu bahwa ada istilah tiren ayam mati kemarin yang masih merupakan problem itu karena ada fia-fia yang jahil yang tetap menjual produk tersebut sementara masyarakat juga perlu diberikan pemahaman pemahaman bagaimana membedakan ayam yang mati kemarin dan ayam yang segar untuk diteliti untuk dikonsumsi nah persoalan yang timbul dari adanya ayam yang mati kemarin tersebut bagaimana produk-produk yang dibawa oleh ayam tersebut yaitu salah satunya telur atau baik telur itu yang utuh maupun yang telur yang masih belum berkembang yang disebut biasanya dengan uritan atau telur muda nah ini kita coba kaji dari berbagai aspek baik dari aspek sains kualitas dari telur itu jika masyarakat mengkonsumsi telur itu apa aspeknya kemudian kandungan gizi dan sebagainya nah tetapi bagaimana telur yang diambil atau oleh fiat-fiat yang kurang bertanggung jawab ini berasal dari hayam yang mati kemarin kemudian dilakukan konsumsi atau penjualan kepada masyarakat nah hukum naklinya atau hukum sarinya itu bagaimana mengawal ini ternyata memang ada tiga pendapat minimal terhadap produk ini nah oleh karena itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini kami meneropong ada persoalan ini nah sementara mungkin dari segi riset kami akan segera melakukan untuk mengkaji bagaimana kita bisa membedakan telur yang berasal dari unggas hidup atau ayam hidup dan telur yang berasal dari unggas yang sudah mati itu juga harus ada indikator harus ada markernya kemudian episode yang lain itu adalah kita berangkat dari anjuran Nabi Muhammad untuk melakukan olahraga dimana minimal ada tiga macam olahraga yang di anjurkan oleh Nabi Muhammad yaitu memanah berenang kemudian berkuda nah dari tiga anjuran ini kami tertarik kepada kenapa kuda yang disarankan oleh Nabi Muhammad ada apa dibalik hewan ini bagaimana dia bisa mengkoordinasi dengan aspek-aspek kesehatan dari para penunggang kemudian apa yang dianjurkan kepada masyarakat terhadap pemeliharaan kuda dan sebagainya bagaimana anatomi kuda bagaimana kesehatan kuda ternyata banyak rahasia yang memang perlu kita gali dari seekor kuda ini terakhir hari ini adalah ujung dari bulan Ramadan dan esok kita bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri dimana hari raya adalah merupakan starting point bagi kehidupan kita untuk selama 11 bulan yang keadaan kita mulai dari yang lebaran putih yang suci sehingga bisa meningkatkan produktivitas meningkatkan kreativitas kemudian lebih baik dari hari-hari kemarin baik untuk diri kita keluarga kita bangsa dan negara kita juga untuk masyarakat dunia selamat hari raya Idul Fitri atas nama keluarga besar PNF mohon maaf lahir dan batin takobal allahu minna wamingkum takobal yak harim semoga kita bisa bertemu lagi pada momen-momen yang akan datang terima kasih wabilai taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati